Halo Youtuber, dalam pembahasan video kali ini, daftar review akan membahas mengenai 4KG Edo Tensei Kabuto siapa yang paling terkuat. Seperti yang kita tahu, dalam Perang Besar Ninja keempat, kita mengetahui 2 Edo Tensei yang berbeda. Salah satunya adalah Edo Tensei pertama dari Yaksi Kabuto. Dalam Edo Tensei tersebut, Kabuto memanggil keempat KG untuk memperkuat pasukannya melawan pasukan aliansi Shinobi. Yang mengenai para KG tersebut diantaranya adalah Kazi KG keempat, Lai KG ketiga, Mizu KG kedua, serta Suci KG kedua. Keempat KG tersebut adalah Shinobi memiliki kemampuan yang sangat luar biasa mengesankan. Jika keempatnya bergabung, akan sangat sulit pasukan aliansi Shinobi untuk menang pada saat itu. Namun jika kita membahas mengenai 4KG Edo Tensei tersebut, kira-kira siapa yang paling terkuat. Jadi, dalam pembahasan video kali ini, daftar review akan membahas mengenai urutan 4KG Edo Tensei Kabuto terkuat versi daftar review TV. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang keempat, Rasa Dalam urutan keempat, sebuah KG Edo Tensei terkuat adalah ayah dari Trio Tsunagakure, KG KG Rasa. Faktanya, jika dibandingkan ketiga kaki lainnya, kemampuan Rasa masih di bawah ketiga Shinobi tersebut. Faktanya, kemampuan Rasa juga seorang pengendali pasir. Dirinya juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Gara. Bedanya, pasir KG KG Rasa ini lebih berat dan lebih hebat. KG KG Rasa adalah Shinobi pengendali pasir emas. Dengan jenisnya tersebut, dirinya bisa mengeluarkan gelombang pasir emas, tsunami pasir emas, atau bahkan teknik penyagelan. Yang ketiga, A Dalam urutan ketiga, sebuah KG Edo Tensei terkuat adalah ayah dari Rai KG keempat, dia adalah A Rai KG ketiga. Kemampuan Rai KG terbilang sangatlah mengesankan. Dirinya adalah Shinobi yang pernah mahukan 10.000 ninja Iwagakure selama 3 hari 3 malam demi menyelamatkan para warganya. Rai KG ketiga lebih cepat dari Rai KG keempat. Meskipun memiliki ukuran visi yang besar, faktanya pada masa lalu dirinya pernah bertarung imbang melawan biju ekor 8. Faktanya, Rai KG ketiga memiliki jurus tandalannya yaitu Jigo Kuzuki Yonhon Nukite. Yaitu sebuah tusukan tangan yang lebih tajam dari pedang dan akan menembus apapun. Dengan tekniknya ini, dia bisa memotong semua ekor dari Hachibi. Faktanya, teknik ini serupa dengan Chidori milik Hatta Gakashi. Kemampuan lain dari Rai KG ketiga adalah teknik petir hitamnya yang sangat legendaris. Yang mana kita tahu, ia warisan kepada muridnya Darui. Nama Jutsu tersebut adalah Raiton Kuro Pansa. Yang kedua, Gangetsu Wozuki. Dalam urutan kedua, sebagai KG itu terkuat adalah Shinobi satu kelan dengan Mangetsu Wozuki serta Suigetsu Wozuki. Dia adalah Mizuwe kedua Desa Kirigakure. Secara penampilan, KG ini sangat konyol dan sangat humoris. Akan tetap dibalik itu, dia adalah orang yang mampu mengalahkan si mumi dari Iwagakure. Kemampuan dari Gangetsu Wozuki adalah Fata Morgana dari kerang panggilannya. Selain itu, dirinya adalah Shinobi Tipe Genjutsu. Dibutuhkan kerja sama Gara dan Onoki untuk mengalahkan Shinobi yang satu ini. Jadi bisa dipastikan, Gangetsu Wozuki adalah kage terkuat kedua setelah si mumi dari Iwagakure. Yang pertama, Musama. Nah, di urutan pertama, sebagai KG itu Tensei terkuat adalah Suci KG Musama. Faktanya, ketika kehadiran para KG itu Tensei, hanya mula yang kehadiran yang tidak mampu terdeteksi oleh markas. Hanya sangat ditakuti dari Shinobi satu ini adalah dirinya pengguna KG Tota. Faktanya, level KG Tota di atas dari KG Ginkai. Itulah mengapa, sebenarnya semua KG itu Tensei juga sangat mengakui kehebatan si mumi yang satu ini. Faktanya, dirinya juga satu-satunya Shinobi yang berhasil mengalahkan Mizuwe kedua Gangetsu Wozuki. Kemampuannya yang sangat legendaris adalah Jinton Elemen Debu. Selain sebagai Ninja TP Sensor, ia juga memiliki kemampuan memelah tubuhnya sendiri. Satu-satunya Shinobi yang mempengalahkannya hanyalah muridnya sendiri, Suci KG Onoki. Faktanya, hanya mula satu-satunya KG Edo Tensei yang masih tersisa dan membantu Uchiha Madara sebelum akhirnya Edo Tensei dihabis oleh Uchiha Itachi. Jadi, dapat disimpulkan, Musi KG adalah KG Edo Tensei terkuat dalam Perang Dunia Ninja keempat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai urutan KG Edo Tensei terkuat versi Daftar Review TV. Oke, jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk terima kasih telah menonton channel Daftar Review. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!